Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 waktu dan umroh jadi jihadnya perempuan itu haji dan umroh rawahu meriwayatkan akan hadis siapa Ahmad Imam Ahmad Wabnu Majah dan Imam Ibn Majah walabdu dan bermulalafah walabdu dan bermulalafah walabdu lahu bagi Ibn Majah lahu bagi Ibn Majah walabdu dan bermulasanatnya hadis itu sahihun sahih waslu dan bermula asalnya hadis itu fis sahihi di dalam kitab sahih waslu dan bermula asalnya hadis itu fis sahihi di dalam riwayat yang sahih ini menunjukkan bahwa derajatnya haji dan umroh itu sama dengan derajatnya orang yang perang jihad visabilillah bagi para wanita karena tenaga wanita untuk berperang melawan orang kafir membawa senjata dan seterusnya mungkin lemah sehingga wajiban untuk berperang ditumpukan kepada kaum laki-laki kan tetapi bukan berarti perempuan tidak punya kesempatan untuk berjihad jihadnya perempuan adalah dengan haji dan umroh dan dari sahabat jihad dan dari sahabat jihad bin abdillah dan dari sahabat jihad bin abdillah Rodia muda-mudahan meridai siapa Allah dari keduanya Allah berkata siapa Jabir Allah berkata siapa Jabir Ata datang Ata datangan Nabiya pada kanjur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Siapa A'rabiyun Orang Badui Siapa A'rabiyun Orang Badui Faqala maka berkata siapa A'rabi Faqala maka berkata siapa A'rabi Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Akhbirni ceritakanlah kepadaku Akhbirni ceritakanlah kepadaku Anil Umroh di tentang Umroh Anil Umroh di tentang Umroh Awajibatun apakah wajib Awajibatun apakah itu wajib Ia bermula Umroh Faqala maka menjawab siapa Nabi Lah tidak wajib Baan takta mirah dan hendaknya berumroh siapa engkau Takta mirah dan hendaknya berumroh siapa engkau Faridota khairun itu lebih baik laka bagi engkau Itu khairun lebih baik laka bagi engkau Rawahu meriwayatkan akan hadir siapa Ahmad dan Imam Ahmad At-Tirmidiyu dan Imam At-Tirmidiyu Wa rajihu dan bermula yang rajih Wa rajihu dan bermula yang rajih itu waqfahu Itu waqfuhu Itu waqfuhu mawukufnya hadir Waqfara jauh dan mengeluarkan akan hadir Siapa Ibnu Adiyin, Imam Ibnu Adiyin Min wajib dari arah akhara yang lain Do'ifin yang lemah Dalil di hadis ini dijadikan dalil tentang Hukumnya Umrah Jadi hukumnya Umrah itu khilaf Yang mengatakan wajib Di antaranya Imam Syafiwi Imam Ahmad bin Hanbal Imam Bukhari Dari kalangan para sahabat Sayyidina Umar radiyallahu anha Kemudian Siti Aisyah radiyallahu anha Kemudian ada Sayyidina Ali karamallahu anha Itu yang berpendapat bahwa Umrah itu wajib Karena adanya riwayat-riwayat yang menguatkan Sementara di sisi lain Ada yang berpendapat bahwa Umrah itu sunnah Seperti dalilnya mengambil dari hadis ini Rasulullah s.a.w. ketika ditanya oleh orang Baduy Apakah Umrah itu wajib? Beliau mengatakan Lah tidak Andaikan mau Umrah ya bagus Kemudian pendapat mengenai sunnahnya Umrah ini adalah Bahwa dalam sepanjang hidup ini Manusia wajib berhaji dan Umrah hanya sekali Selebihnya sunnah Sementara ada haji namanya Haji Kiron Haji Kiron itu apa? Apa itu Haji Kiron? Haji dan Umrah Diapakan? Dijadikan? Tidak Jadi satu Masuknya Umrah ke dalam haji Berarti Umrahnya tidak berdiri sendiri Nah itu diperbolehkan di dalam haji Nah ini yang bisa dimaksudkan Bahwa Kalau gak boleh dimasukkan Berarti dia wajib Karena boleh dimasukkan di dalam haji Maka disimpulkan bahwa itu sunnah Menurut sebagian umrah Tapi jumhur Dalam arti pendapat yang umum Itu hukumnya umrah adalah wajib Nah diterangkan dalam hadis yang setelahnya Wa'an Jabirin Dan dari sahabat Jabir Wa'an Jabirin Dan dari sahabat Jabir Radiyah mudah-mudahan meridai Siapa Allah Marfu'an Sebagai hadis marfu Marfu'an Sebagai hadis marfu'al haji Bermula haji wal umrah dan umrah Ada haji ada umrah Itu faridotani Fardu keduanya Itu faridotani Fardu keduanya Ini hukumnya fardu wajib Itu faridotani Fardu keduanya Bismillahirrahmanirrahim Wa'an Aisata Radiyallahu Anhu Wa'an Aisata Wa'an Aisata Radiyallahu Anhu Qundu Ya Rasulullah Ala'an Nisai Jihadun Wa'an Aisata Walanan Walanan Ala'an Aisata Ala'inna Jihadun La Qitala Al-Fihim Ala'inna Jihadun La Qitala Amfi'in Al-Hajj wal'umratu wabnu wajah walabdullahu wa isnaduru sahihun wa asuhuris sahihih wabnu wajah walabdullahu wa asuhuris sahihih wa anjabir ibn abdillahi radiyallahu anhu maqala atan nabiya sallallahu alaihi wa sallam a'rabiyun faqala atan nabiya sallallahu alaihi wa sallam a'rabiyun faqala ya rasulullah ya rasulullah akhbirni anil umrati awajibatun dia akhbirni anil umrati awajibatun dia wa ala wa anta'akamira khayrun laka rawahu ahmadu wa tirmiriyu wa rajihu wa akhwahu wa akhrajah ibn abdillahi min wajah alaihi wa sallam a'rabiyun wa anjabirin radiyallahu anhu marfu'an wa anjabirin radiyallahu alaihi wa sallam a'rabiyun 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh